Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada bahasan kita bagaimana menuju ke hakul yakin dalam infak. Pertama, yaitu mengusahakan setiap infak menambah kecintaan kita kepada fukoro dan masakin dan du'afa. Yang kedua, infak yang memasukkan kebahagiaan ke hati sesama manusia. Yang membahagiakan sesama mu'min. Yang ketiga, infak yang merupakan perusahaan selantiasa berinfak yang meninggalkan jejak. Lisan nasyidkin fil akhirin. Jejak-jejak amal, jejak-jejak kebaikan. Bahkan setelah kita wafat. Minimum sekali teladannya. Yang keempat, berupaya berinfak secara mudawamah atau istiqomah. Berupaya menjadikan infak itu sebuah habit. Pada hari ini kita akan melihat yang kelima, yaitu ikhlas dalam infak. Kembali kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 265. A'udzubillahimina syaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladina yungfikuna amwalahu mubtiqo amardotinlah. Wa tasbitan min angfusihin. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfatkan harta mereka. Untuk mencari mardotinlah, mencari rita Allah, dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu ia menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis dalam kurung pun memadai tutup kurung. Allah dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini, orang yang berinfak hanya untuk mencari kerituan Allah dan memperteguh jiwa mereka. Yang menghindari ria'u fil'amal ya, menghindari ria'u dalam infaknya. Sejauh-jauhnya tidak melakukan infak karena manusia ini Allah menggambarkan fadilahnya luar biasa. Kebun di dataran tinggi, jadi seperti kebun di dataran tinggi yang disiram hujan lebat. Dan menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Bahkan jika tidak ada hujan lebat pun, hujan gerimis pun sudah memadai. Jadi ini digambarkan betapa luar biasa keberkahan infak yang ikhlas karena Allah dan terhindar dari ria'u. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang. Baik secara sir, secara rahasia, maupun alaniyah, maupun terang-terangan. Pahala mereka ada di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Merujuk pada Quran surat Yunus Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Ini adalah ciri dari kekasih Allah atau para waliullah. Jadi ayat ini menggambarkan orang-orang yang mencapai derajat kewalian dan dihubungkan dengan karakteristik infaknya. Mereka berinfak betul-betul ikhlas dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bersumber dari Tafsir Al-Misan Penjelasan tentang ayat ini Suatu hari di masa Rasulullah SAW Imam Ali bin Abi Talib AS Memiliki uang sebanyak 4 dirham. Siang harinya Imam Ali menginfakannya sebanyak 2 dirham Yang satu dirham di depan umum dan satu dirham lagi Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi siang diinfakkan 2 dirham yang satu di depan umum Yang satu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Pada malam harinya Imam Ali bin Abi Talib AS Menyedekahkan 2 dirhamnya lagi dengan cara yang sama. Jadi dibagi dua. Yang satu di depan umum Yang satu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dan diberikannya kepada orang-orang yang memerlukan. Saat itulah Allah AS menurunkan ayat 274 surat Al-Baqarah Yang tadi barusan kita bacakan. Yang memuji kedermawanan Imam Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Dan memuji orang-orang yang menyedekahkan hartanya Pada siang dan malam hari secara siron wa alaniyah. Secara sir dan alaniyah. Mereka mencapai derajat wali Allah Melalui infaknya. Jadi oleh karena itu kenapa ini kita sebut Salah satu ciri infak Yang membawa kita menuju infak hakul yakin. Ya. Nah. Ada hal yang menarik yang mungkin bisa kita bahas disini. Bahwa dalam beberapa riwayat lain itu Ada penjelasan Keutamaan infak Sembunyi-sembunyi. Tapi mengapa Imam Ali Salamullah alaih disini Infak terang-terangan juga. Sebagian sembunyi betul-betul Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu Sebagian diketahui orang lain. Salah satu interpretasi Atau pemahaman Al-Fakir Ini masih terkait dengan Sifat ketiga infak hakul yakin yang kita bahas Bahwa Agar menjadi lisan Nasidkin fil akhirin Akan menjadi contoh bagi Orang lain. Kalau sekiranya orang-orang suci Salamullah alaih itu betul-betul Fakir itu hanya Sir hanya rahasia Dan tidak ada yang diketahui orang lain. Maka bagaimana jadinya dengan Umat manusia yang pada dasarnya Tanpa cahaya dari para kekasih Allah ini Tenggelam dalam Kebahilan Ketamaan dan cinta dunia. Ya Al-Fakir ini misalnya mungkin tidak akan pernah Mengenal Keharusan infak ini Dan bagaimana seharusnya infak ini Jadi Bagi para kekasih Allah Seperti Sayyidul Wasiyin Amirul Mu'minin Imam Ali Karumalawajah ini Seluruh perbuatannya Seluruh infaknya Bahkan seluruh nafasnya ini Adalah Ikhlas 100% karena Allah Tidak ada keinginan Ujian manusia sedikit pun Dan ini juga menguatkan Bahwa Tidak boleh juga kita Yang mengikuti Imam Ali Salamullah Yang mengikuti Kanjeng Nabi Dan keluarganya yang suci Salamullah Melakukan infak Melakukan infak 100% rahasia Ada Dulu Allah Ya Raham Malah berpesan Usad Jalal yang kita cintai Lebih baik Orang itu infak Bersedekah Walaupun ria Na'udhubillah Sebetulnya ini hanya Perubahman Daripada Ikhlas tapi tidak infak Ini Suatu satir Suatu sindiran Suatu balagoh Dari Allah Ya Raham Untuk menyatakan bahwa Demikian dasarnya Kebahilan manusia Itu harus kita perangi Sehingga Kalaupun kita belum bisa infak Dengan ikhlas Nah pokoknya Lakukan saja dulu Tapi tentu kita berharap Dengan keberkahan Imam Ali Salamullah Alayh Kanjeng Nabi Salallahu alaihi wasalam Dan keluarga Mereka berdua yang suci Pelan-pelan kita bisa Melakukannya dengan ikhlas Dan kita tetap Secara Selain secara rahasia Sebagian harus dilakukan Terang-terangan Untuk beroleh pahala Mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Salallahu alaihi wasalam Dan keluarganya yang suci Salamullah alaihi Dan mengemarkan Orang untuk selalu Melakukan infak Dan sotakoh Menjadikan juga infak kita Lisan Nasidikin fil akhirin Insyaallah Minimum untuk orang-orang Yang kita cintai Keluarga kita Andai tolan kita Para sahabat kita Al-Nabi Al-Nabi Salallahu alaihi wasalam Salallahu alaihi wasalam Diriwayatkan dari Orang-orang Taufaita ajroka Maka engkau telah mengambil Pahalakmu Walakin Iza'akta'ita Akan tetapi Jika engkau memberi Bihaminika Dengan tangan kananmu Dengan tangan kananmu Walatutli Alaihi wasalam Janganlah engkau Memperlihatkannya Simalak Kepada tangan kirimu Fa'innaladhi Tasodakulahu sirran Yajizika alaniah Karena sesungguhnya Yang engkau bersedekah Untuknya secara rahasia itu Akan membalasmu Secara kerang-kerangan Jadi ini adalah Sebuah riwayat Dari Imam Jafar Asyadik Salamullah alaih Yang melarang Untuk bersedekah Agar orang Memuji Oh itu Dimitri bersedekah Oh itu Sifulan bersedekah Karena kalau kita Melakukannya Pahalak kita habis Sudah kita ambil Ya pujian itu Pahalak kita Bahkan lebih lanjut Imam Jafar Asyadik Salamullah alaih Menjelaskan Bahkan kalau Engkau memberi dengan Tangan kanan Tangan kiri kita ini Sebaiknya gak tahu Ini adalah gambaran tingkat Tingkat ikhlas yang sungguh Sulit untuk kita capai Yang kita berharap Hanya dengan keberkan Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan keluarganya yang suci Salamullah alaihi wasallam Mengampuni Keburukan-keburukan Infa Sudah Dan amal kita Yang lalu Menyempurnakannya Bihakim Muhammad Wa ahli Muhammad Imam Muhammad al-Bakir Salamullah alaih Berkata Sesungguhnya Beliau biasa Keluar Di kegelapan malam Sambil Memikul kantong Di atas Bunggungnya Hingga Mendatangi pintu Demi pintu Lalu mengetuk pintu Dan menyerahkan Kepada orang yang keluar Menemuinya Sementara Ia menutupi wajahnya Apabila memberi Kepada seorang fakir Agar Orang fakir itu Tidak mengenalinya Ini juga Saya ambil dari Kitab Misanul Hikmah Karya Ayatullah Allah Yarham Muhammad al-Sahri Jadi disini Digambarkan Contoh dari Imam As-Sajjad Salamullah alaih Yang mencontohkan Keikhlasan Dalam Melakukan Sodak Dan Yang sangat Luar biasa Di kegelapan malam Bahkan Sudah gelap pun Ditutupi Wajahnya Agar Tidak diketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu Salah satu karakteristik infat Hakul yakin berikutnya adalah Menghindari mengungkit-ungkit sombong dan itigo i wajahi Ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya Marilah Marilah Kita kirimkan sebaik-baik pahala majlis ini Kepada Nabi besar Sallallahu alaihi wa sallam Dan keluarganya yang suci Salamul alaim Dan keluarganya Dan turiahnya Dan para sahabatnya Dan leluhurnya yang suci Dan para nabi Para rasul Para solehin Para sidikin Para syuhada Para pecinta nabi Dan keluarganya Dari segala zaman Para ulama al-muklisin Al-muklasin Bimuhamatin Wali tohirin Juga kedua orang tua kita Mari kita sebutkan nama mereka masing-masing Dan para leluhur kita Suara-suara kita Baik yang masih hidup Walaupun yang sudah meninggalkan kita Anak-anak kita Istri-istri kita Suami-suami kita Semua orang yang kita cintai Juga mudah-mudahan Sebaik-baik pahala dari majlis ini Terlimpahkan terkhusus pada Guru-guru yang kita cintai Terutama Allah Ya Rahman Sajal Serta Bunda Iskartini Sayyid Husin Al-Hafsi Sayyid Segaf Al-Jufri Sayyid Epa Segaf Dan seluruh guruk-guruk kita yang lain Pula melaluinya mudah-mudahan Seluruh kesulitan Dari para jemaah Pemirsa Dan keluarganya Dihilangkan Allah Seluruh hajat Disampaikan oleh Allah Yang sakit disembuhkan Dan Allah memberikan Kebaikan dari sisinya Terkhusus juga untuk Kedua orang tua dari Pak Ketua kita Ustaz Samsuddin Baharuddin Yaitu ayah anda beliau Bapak Baharuddin Bintangsi Dan mertua beliau Haji Muhammad Syed bin Zakaria Mudah-mudahan Allah meluaskan Kubur mereka berdua Bihakim Muhammad Wa'ali To'khirim Untuk itu semua Al-Fatiha Tasbihku Salawat Al-Fatiha 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 Allahumma Al-Fatiha 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 wakilabillah alaih tawakaltu wa ilaih unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh